Pertemuan Jokowi dan Prabowo Pertemuan tersebut dinilai telah membuat kelompok radikal atau kelompok yang tidak mendukung demokrasi menjadi tersudut Salah satu fenomena yang terlihat nyata adalah akun sosial media Partai Gerindra diserang habis-habisan Akun sosial media Prabowo yang diblokir atau di-unfollow dan lain sebagainya Jelas mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan Prabowo Padahal Jokowi dan Prabowo hanya mengadakan pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus Bukan di kediaman Prabowo atau Istana Kepresidenan Padahal Prabowo hanya menyampaikan selamat bekerja kepada Jokowi yang telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 Padahal keduanya cuma makan bersama di salah satu restoran di kawasan Senayan Dan yang terpenting adalah mereka tidak bicara soal bagi-bagi kekuasaan power sharing, kursi menteri ataupun apa Hanya pertemuan untuk menyejukkan suhu politik dan mengakhiri semua ketegangan yang pernah terjadi Tapi bagi sebagian pihak, itu sudah dianggap sebagai gempa berkekuatan 10 skala lister disertai tsunami berkekuatan tinggi Tak bisa dibayangkan kalau misal Gerindra atau Prabowo memutuskan masuk koalisi Bisa-bisa kelompok ini makin kepanasan dan menjerit seperti orang kesulupan Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Rafif Pemenang Irawan mengungkapkan bahwa pertemuan itu membuat kelompok radikal kehilangan ruang untuk menggalang dukungan Kelompok anti-demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowi dan Prabowo, katanya Rafif mengatakan, momen publik adalah kesempatan untuk mendapatkan pangsa dukungan politik di luar kelompok radikal Oleh karena itu, dia menilai momentum kelompok radikal mendapat dukungan sudah hilang usai Prabowo memutuskan bertemu dengan Jokowi Sementara bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah pemilu Namun bagi organisasi radikal, momentumnya telah hilang, itu katanya Lebih lanjut, Rafif mengatakan, adanya penguatan fungsi hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat Untuk mencegah eksistensi kelompok radikal di Indonesia Menurutnya, Ormas merupakan simpul dari agregasi politik dalam iklim demokrasi Oleh karenanya, perlu untuk memperkuat hubungan antara Papol dan Ormas Sehingga kanal agregasi politik dapat berkumpul di partai politik Dengan cara ini, organisasi anti-demokrasi dapat kehilangan ruang gerak Sebenarnya kelompok radikal ini tidak sulit untuk dibasmi Kalau pemerintah dulu tegas, mereka ini hanya kelompok kecil Tapi teriakannya mengalahkan suara Lost Packer Volume Max Lihat saja kalau mereka sudah kesurupan, pasti bakal menggila dengan suara meledakan telinga Kalau soal tersudut, memang benar kelompok ini kian terjepit Tapi momentum bukan hilang, tapi hanya hilang untuk sementara Kelompok ini anggap saja sebagai parasit yang butuh inangnya agar bisa bertahan hidup Bisa juga diibaratkan kuda tunggangan mereka telah kabur Sehingga mereka tidak bisa kemana-mana Kelompok ini sering menggunakan agama untuk mencapai tujuannya Dengan pura-pura mendukung salah satu capres, mereka menyiapkan strategi di balik layar yang merupakan tujuan mereka yang asli Makanya kenapa kita tahu banyak politik praktis berlambut agama terjadi di negara ini belakangan ini Ini semua gara-gara mereka yang memulai duluan Kelompok cilik dan munafik yang diam-diam ingin menggerogoti negara ini dengan paham gila impian mereka Capresnya sudah selesai, it's done Makanya mereka ngamuk, tujuan tidak tercapai dan malah diceraikan secara sepihak Kalau sakit, bagusnya lompat saja ke jurang Mereka ini tak pantas dihormati Lebih baik diseret saja lalu dilempar ke jurang Seperti yang tadi dikatakan, memuntum mereka hilang untuk sementara ini Dan inilah saat tepat bagi pemerintah untuk membasminya Selagi sudah lemah dan tak berdaya, karena prediksi saya, mereka akan mencari kuda tunggangan baru Parasit akan mencari inang baru untuk hidup Dan jangan pikir agama tidak akan dipakai Justru akan terus dipakai karena agama adalah jualan mereka yang sayangnya masih laris manis Kalau inangnya sudah ditemukan, mereka akan kembali bermuka manis dengan topeng agama Siklus ini akan terus berulang kalau tidak dipasmi Selagi sudah tersudut, tunggu apa lagi? Jejaknya sudah ada, mereka sudah keluar dari sarangnya Mudah ditandai, mirip anak ayam kehilangan induk Bagaimana menurut Anda?